Jumat Kliwon Sudah kehadiran tamu agung Yaitu salah satu jimatres Yang saat ini sudah hadir di studio Dan bisa anda saksikan live streaming Pada kesempatan malam hari ini Beliau adalah Ki Cahyo Bumi Ya baik selamat malam Ki Cahyo Bumi Selamat malam Ki Banu Asmuro Baik kabar sehat malam hari ini ya Alhamdulillah Alhamdulillah Berhormat Allah sehat walafiat Bersama-sama siapa ini datang ke studio di Cahyo Bumi Alhamdulillah bersama rekan Mas Tarsam dari Kali Gede Ya nanti juga kita akan Bisa berbincang dengan Mas Tarsam gitu ya dari Kali Gede Mungkin ada ucapan salam Dulu untuk para jimatres yang lagi Menyaksikan pada malam hari ini Ki Cahyo Bumi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Untuk semua jimatres Siang pada malam hari ini Mendengarkan Pantau Di 95 FM Radio Istana Semoga semuanya Dalam keadaan sehat walafiat Tidak Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allah Nah Malam hari ini Saya kepingin Mendengar Atau mungkin Pengen tahu Asli mana sebelumnya nih Ki Cahyo Bumi Saya asli desa Sari Ngembat Singgahan Dari Sari Ngembat Singgahan Mungkin Anda punya Pengalaman-pengalaman Misteri Yang selama ini Yang tentunya Apa ya Bisa Tidak dilupakan Atau mungkin Sesuatu yang mungkin Bisa anggap sebagai Sesuatu yang Bisa dikatakan Menyeramkan Atau bagian Mungkin punya Cerita misteri Seperti itu Ya kemasalah Cerita misteri itu Sangat banyak sekali Karena kita Memang sudah Lama bersentukan dengan itu Ini coba Nanti kita ceritakan Sedikit saja Mungkin Ini pengalaman Tahun 2001 Sekitar itu Waktu dulu Masih muda Masih Kujangan Ini tepatnya Di Desa Sembung Bagian Timur ini Atau Sembung Parengan Parengan Itu dulu Ketika saya Berkunjung Di rumah Orang Itu Tiba-tiba Orang yang Kita kunjungi itu Kesurupan Terus dia itu Mengatakan bahwa Namanya Bayi Bajang Aku Bayi Bajang Aku Bayi Bajang Aku Terus mulai Aku Terus mulai Yang Kesurupan itu Yang kesurupan Terus Itu saya Bilang Kamu rumahnya Mana Rumah saya Pasar Sembung Pasar Sembung Terus Saya bilang Ya Mulai Ya mulai Tapi Mungkin ini Gak orang Sini ngundang Kok mulai Jaluk Ngeterno Terus Akhirnya Di ruangan Rumah itu Terasa Suara-suara Itu Banyak Seperti Gebrakan-gebrakan Di rumah Di rumah Itu Yang saya Jumpa Akhirnya Saya tunggu Sampai Menjelang subuh Sekitar Dini hari Itu Saya Berusaha Untuk Menenangkan Bagaimana Biar Tidak Terlalu Agresif Itu Akhirnya Saya Mencoba Dengan Pengalaman Yang Ada Yang Terbiasa Ketika Alhamdulillah Sudah Agak Netral Terus Habis itu Menjelang Menjelang Subuh Dini hari itu Saya pulang Ternyata Dalam perjalanan itu Itu Sepedah Motor Yang Awalnya Ringan Itu Berat Sekali Saat pulang Itu Jam Berapa Sekitar Dini hari Saya Tunggu Sampai Dini hari Itu Awal Mulanya Ringan Sekali Ternyata Ketika Saya Mulai Berjalan Itu Itu Punggung Terasa Berat Sekali Mungkin Ya Tadi Dia Yang Ngomong Tadi Antar Kan Pulang Buca Bajang Itu Kebetulan Dia Searah Dengan Rumah Saya Ketika Saya Pulang Mungkin 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 Dari Mas Mas Soleh Ada Bayi Bajang Tadi Itu Kelihatan Nyata Di Punggung Itu Kalau Menurut Pertama Sebelum Sebelum Saya pulang Itu Dia Interaksinya Lewat Yang Kesurupan Dia Mengaku Itu Setelah Itu Ketika Pulang Itu Terasa Seperti Ini Seperti Orang Yang Menggendong Minta Gendong Memang Kalau Wujud Nyata Kita Tidak Bisa Visualkan Memang Kalau Energi Lewat Indra Perasa Memang Terasa Betul Tangan Tangannya Terasa Seperti Orang Atau Gimana Kita Tidak Detail Itu Yang Mending Kita Masalah Perasa Seperti Ada Yang Menggendong Anehnya Ketika Sudah Mendekati Yang Dituju Itu Dan Saya Masuk Rumah Itu Semua Menjadi Normal Kembali Menjadi Normal Kembali Jadi Selama Anda Dalam Perjalanan Mengaku Berat Menggendong Seorang Atau Mungkin Sosok Bayi Bacang Tadi Perasaan Dari Anda Bagaimana Itu Ya Kalau Memang Sejak Dia Sudah Sudah Minta Tolong Untuk Diantarkan Sehingga Kita Tidak Begitu Kaget Memang Kita Tidak Tau Itu Yang Dari Apa Yang Tolong Untuk Mengantarkan Sehingga Kita Anggap Kaget Untuk Kendaraannya Sendiri Itu Mogo Atau Pewel Atau Gimana Untuk Kendaraannya Ini Tidak Cuma Badan Yang Terlalu Berat Berat Sampai Rumah Itu Kalau Mendekati Rumah Sudah Mulai Enteng Enteng Itu Jadi Ketika Kita Sampai Rupa Betul Sudah Normal Nah Untuk Sosok Bayi Bacang Itu Anda Melihat Itu Lokasinya Mana Diantar Pulang Di Daerah Mana Itu Tadi Dia Bilang Katanya Minta Diantar Ke Pasar Sembong Saya Bila Kamu Enggak Diundang Minta Diantar Saya Tunggu Sampai Betul Itu Enggak 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 Agresi Tunggu Sampai Dini Hari Itu Ternyata Ketika Saya Pulang Juga Ternyata Masih Masih Terasa Hati Yang Minta Gendong Masih Ada Pasar Teruan Saya Dulu Pernah Dikasih Bocoran Yang Saya Jumpai Itu Ada Konflik Itu Menurut Dia Kirim Tapi Juga Kebetulan Dia Tempatnya Disitu Mungkin Dari Mas Ratsor Bisa Bisa Melihat Sosok Bayi Bajang Itu Sebetulnya Bagaimana Atau Betul Betul Kiriman Itu Memang Wujudnya Memang Seperti Manusia Tapi Tangannya Itu Pendek Sekali Itu Di Jaman Tahun Seperti Itu Memang Banyak Sekali Bayi Bajang Yang Dipergunakan Jadi Itu Benar Apa Di Kata Mas Cahyo Ternyata Itu Memang Benar Masalah Perseteruan Dan Lain Sebagainya Itu Benar Untuk Anda Setelah Tadi Mengantarkan Pulang Sosok Bayi Bajang Apakah Pulang Ke rumah Ada Efek Efek Tertentu Dari Dari Makhlu Itu Sendiri Itu Alhamdulillah Untuk Efek Itu Tidak Ada Tidak Efek Bahkan Setelah Itu Ada Kabar Baik Dari Dari Orang Yang Telah Kami Temui Tadi Itu Jadi Sosok Bayi Bajang Sekitar Tahun Berapa Itu Tahun 2001 2001 Sudah Lama Sekali Apalagi Suasana Situ Mungkin Hal Hal-hal Seperti Memang Masih Kental Sekali Ya Karena Tahun-tahun Seperti Mungkin Bisa Dikatakan Untuk Medsos Atau Mungkin Yang Lain Belum Belum Begitu Ada Baik Mungkin Dari Dari Ini Dari Dari Pengalaman Yang Anda Anda Ceritakan Pada Tim Jimat Atau Mungkin Pada Jimatris Jimatris Yang Di Rumah Ternyata Dengan Kejadian Seperti Itu Kan Meyakini Bahwasannya Memang Sosok Sosok Seperti Itu Memang Ada Gitu Ya Mungkin Ada Yang Disampaikan Para Jimatris Jimatris Mengenai Pengalaman Anda Tadi Atau Mungkin Anda Punya Pengalaman Lain Selain Bayi Bajak Yang Sangat Menyeramkan Atau Menakutkan Itu Gicah Ya Bumi Pengalaman Itu Yang Banyak Sekali Mungkin Untuk Malam Ini Itu Dulu Yang Jelas Pesan Saya Untuk Pendengar Sekalian Memang Gitu Ada Memang Kita Ini Kalau Disuruh Buktikan Memang Sulit Tapi Kita Ketika Kita Ini Sudah Meyakin Bahwa Gitu Ada Mungkin Nanti Kita Dengan Sendirinya Kita Akan Berpengalaman Oke Dari Mas Terselai Mungkin Ada Sesuatu Yang Ditanyakan Atau Mungkin Itulah Pengalaman Nyata Dari Mas Cahyo Para Cimates Bahwa Makhluk Gaib Terasa Betul Itulah Kesaksian Nyata Jadi Makhluk Gaib Itu Bisa Menempel Bahkan Minta Gendong Seperti Minta Gendong Seperti Itu Jadi Memang Luar Biasa Sekali Makhluk Bajang Tersebut Baik Ki Cahyo Bumi Saya Terima kasih Banyak Sudah Hadir Di Studio Malam Hari Untuk Bisa Berbagi Mengenai Hal-hal Mistis Dan Misteri Atau Pengalaman Yang Menyeramkan Mungkin Lain Kesempatan Bisa Hadir Lagi Kesini Untuk Bisa Berbincang Dengan Sisi Sisi Gaib Selanjutnya Itu Ki Cahyo Bumi Baik Terima Terima Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada para jimatres Monggo Ya Alhamdulillah Dengan adanya Acara ini Kita bisa Bersilaturahim Bertatap muka Lewat youtube Ataupun Lewat radio Kita Bisa Bukan salam kenal Dari Saya Ki Cahyo Bumi Semoga Acara ini Bisa Dibukai Allah Bisa Akhirnya Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam Ki Cahyo Bumi Terima kasih Mungkin untuk Kawan satunya Bisa diajak Naik Mas Sartam Mas Tarsam Lain kali Bisa Bergabung Bersama Terima kasih Ki Cahyo Bumi Sudah hadir Di studio Malam hari ini Nanti bisa Bergabung Kembali Bersama Kawan-kawan Jimat Baik Itu Perbincangan Kita Dengan Ki Cahyo Bumi Mengenai Pengalaman Pengalaman Misterinya Yang ternyata Pernah Menggendong Sosok Bayi Bacang Itu ya Mas Resoleh Ya